Sida ke pasar tradisional di Kelurahan Tabah Penanjung dilakukan tim pemantauan harga, Dinas Perdagangan, Penindustrian Koperasi, dan UMKM Bengkrutnya pada Kamis pagi. Dari hasil pemantauan ini, mayoritas harga komoditas pengalami penurunan dibandingkan harga dari harga sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin. Penurunan seperti di harga daging sapi yang menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu dijual Rp150.000 bahkan Rp160.000 per kilogramnya. Namun harga daging sapi saat ini turun di harga Rp140.000. Penurunan di antaranya juga untuk harga cabai yang penurunannya mencapai Rp10.000. Begitu juga dengan harga sayur-sayuran yang juga turun. Sementara tidak hanya terjadi penurunan harga, harga komoditas bawang merah dan putih justru mengalami kenaikan. Sebelumnya bawang merah hanya Rp44.000 per kilogramnya. Namun pasal lebaran naik drastis menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan diduga stok bawang merah yang menipis saat ini. Untuk setiap hari ini kita melakukan survei harga di Pasar Tapa Penanjung setelah Pasca hari Lebaran Idul Fitri. Kita survei kemungkinan banyak bahan pokok yang mengalami penurunan. Tapi ada juga sebagian bahan pokok yang... Sedangkan untuk harga beras terbilang normal tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. Mulai dari beras kelas rendah hingga kelas premium. Hari Sutriansya, RBTV melaporkan.